Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru setelah datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang pendaftaran PPK dalam pejabatan tahun 2022. Yang mana disini sekaligus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kolom komentar di video sebelumnya. Yang mana mungkin teman-teman ada yang tampilan akun SIMPKB-nya untuk saat ini adalah seperti ini. Nah disini pertanyaan yang banyak sekali muncul pada kolom komentar ini adalah seperti ini teman-teman. Yaitu kalau misalkan disini status kita untuk jenis kepegawaian disini tertulis guru honor sekolah, ini apakah bisa ikut PPK dalam pejabatan tahun 2022 ini? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Bagi teman-teman yang menantikan untuk pendaftaran PPK dalam pejabatan tahun 2022, disini sudah ada sedikit progres untuk kita mendaftar PPK-nya. Disini setelah kita cek bersama pada bagian portal layanan gtk.com dikbut, maka disini ketika kita pilih portal yang kita gunakan untuk mendaftar, yaitu klik disini pada bagian menu masuk, maka berikutnya setelah kita memasukkan surel dan passwordnya, disini kita klik masuk, maka berikutnya disini akan muncul sebuah pemberitahuan yang mana disini untuk registrasi calon peserta PPK dalam pejabatan tahun 2022 akan dibuka tanggal 10 Februari 2022. Bagi calon kandidat yang menulis syarat, nanti kita bisa mendaftarnya pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh kamribut. Nah selanjutnya pada momentum pendaftaran ini terkait tentang guru honor sekolah, disini apakah bisa melakukan pendaftaran, apakah guru honor sekolah ini bisa ikut PPK dalam pejabatan tahun 2022. Nah disini kita cek pertama, ini kita melihat pada bagian pertanyaan yang sering muncul, ketika pendaftaran PPK di tahun 2022 ini resmi dari Kemdik Putri Stek. Ketika disini kita buka FAQ-nya, maka disini ada pertanyaan, apakah status honor sekolah dapat mengikuti PPK dalam pejabatan? Kita klik pada jawabannya. Nah jawabannya, guru honor sekolah bukan merupakan sasaran PPK dalam pejabatan tahun 2022. Ini merupakan jawaban bagi teman-teman yang bertanya ya, apakah kalau misalkan status kepegawaian kita itu guru honor sekolah itu bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Nah lantas yang berhak untuk ke PPK tahun 2022 ini, ini kalau guru honor sekolah nggak bisa, ini siapa saja? Terkait tentang siapa saja yang berhak untuk ikut PPK dalam pejabatan tahun ini, ini sudah tertera, yaitu pada surat edaran terbaru dari Kemdik Putri Stek, yaitu tertanggal 4 Februari 2022, perihal pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru tahun 2022. Nah disini pada bagian di tengah untuk awal dari surat edaran ini, disini tertulis dengan jelas. Sehubungan dengan diadakannya pendaftaran PPK tahun 2022, maka informasinya adalah seperti ini. Yang pertama, yang berhak itu adalah data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran DAPODIK ya, tanggal 30 Januari kemarin. Jadi tanggal 30 Januari mulai tanggal 31 itu sudah cut off ya untuk datanya. Bagi teman-teman yang mungkin belum melakukan pemutakhiran data mandiri di aplikasi SIMPKP atau PTK, maka kemudian teman-teman tidak akan mendapatkan undangan di sana ya. Nah ini teman-teman, jadi yang menjadi peserta itu adalah yang ini. Nah kemudian disini untuk calon pesertanya nanti itu adalah terdiri dari dua bagian. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015. Nah ini, pastikan kita sudah terangkat ini. Kemudian guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah selanjutnya disini tidak disebutkan, yaitu terkait tentang siapa untuk kategori yang bisa mendaftar. Kita bisa cek pada bagian bawah untuk di lampirannya. Nah disini tertulis dengan jelas, yaitu untuk peserta-peserta. Nah ini adalah yang pertama, guru di bawah naungan Kempri Putri Stek. Kemudian terdaftar di Dapodi. Kemudian punya NUPTK. Telah diangkat, ini adalah sampai dengan atau maksimal 1 Januari 2019 ini. Kemudian kita punya S1. Nah ini adalah yang secara tersirat ya, secara tersirat bahwa guru sekolah ini juga bukan sasaran pada bagian pendaftaran untuk di PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah disini kita bisa cek pada bagian, yaitu poin C teman-teman. Nah disini, pada bagian poin C, disini hasil pindah sken kenaikan pangkat terakhir ya, ini adalah untuk guru PNS. Jadi yang pertama yang bisa mendaftar adalah guru PNS atau guru CPNS. Selanjutnya, disini juga ada untuk guru non-PNS. Guru non-PNS yang dimaksud disini, ini adalah guru honor daerah ya. Jadi kalau misalkan kita analisa dari permen dikbut sebelumnya, ini adalah kayaknya ini sama, yaitu yang bisa mendaftar. Ini adalah yang pertama adalah PNS, guru PNS. Kemudian yang kedua itu adalah GTY. GTY atau guru tetap yayasan. Nah ini, kemudian yang berikutnya, kalau dari kalangan guru honorer, ini adalah guru honorer yang, guru honorer daerah ya teman-teman. Nah ini, jadi kalau misalkan kita cek lagi atau kita peruncing dari siapa saja yang berhak untuk ikut PPG ini. Jadi kalau misalkan kita peruncing terkait tentang persyaratan guru mana saja yang bisa ikut, ini adalah seperti ini. Yang pertama adalah guru PNS. Guru PNS dengan TMT tadi maksimal 1 Januari 2019 ya. Nah selanjutnya, terkait tentang pembagiannya nanti akan diatur oleh Komdipuristek. Apakah nanti ikutnya itu PPG yang selama 3 bulan, ataukah yang 6 bulan, atau 1 semester. Tentunya akan dilihat pada TMT-nya ya. Nah ini, yang pertama yang bisa ikut, ini adalah guru PNS. Kemudian yang kedua ini adalah GTY. Nah guru PNS itu kan mendapatkan SK dari, ada yang dari pusat ya, kalau pusat dari pusat. Kemudian kalau misalkan yang berada di lingkup pemerintah daerah, ini adalah mendapatkan SK dari PPK. Pejabat pemerintah kepegawaian, kalau misalkan di provinsi, itu SK-nya dari gubernur ya. Kemudian dari bupati atau wali kota, kalau di daerah, misalkan di SD atau di SMP. Kalau SMA atau SMK, itu kan sekarang ditarik oleh dinas pendidikan provinsi ya teman-teman. Kemudian yang kedua, yang bisa ikut adalah GTY. Nah ini persyaratannya, itu adalah SK-nya itu dari SK Ketua Yayasan. Kemudian guru honorer tingkat, guru honorer daerah tingkat 1. Itu adalah biasanya teman-teman yang guru honor di sekolah lanjutan ya, atau SLTA. Baik itu SMA atau SMK. Nah di sana, itu mendapatkan SK dari gubernur. Nah ini bisa ikut. Kemudian guru honorer daerah tingkat 2. Ini adalah di bawah naungan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Nah kemudian terkait tentang yang berhak untuk ikut nanti. Ini tentunya terkait tentang SK-nya. Yang di-upload, dipindah dan di-upload. Ini nanti akan berbeda. Jadi di sini, kalau misalkan nanti bagi teman-teman yang PNS, ini melampirkan SK pengangkatan ini. Kemudian bagi guru non-PNS. Nah di sini SK tersebut, nanti kalau misalkan nggak ada aslinya, ini boleh menggunakan fotokopi tapi dilegalisir. Yang melegalisir, ini adalah seperti yang tertera ini ya teman-teman. Kemudian untuk sekolah swasta. Nah untuk guru sekolah swasta, ini adalah dari yayasan ya. Ini ketua yayasan untuk guru tetapi yayasan dari sekolah swasta. Kemudian dinas pendidikan provinsi kabupaten kota atau PKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri. Nah untuk kata-kata guru bukan PNS atau guru honorer, ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam kategori yaitu guru honorer daerah ya. Yang SK-nya itu dari PPK. Baik itu PPK, pejabat pendidikan kepegawar maksudnya, atau juga kepala dinas setempat. Nah ini teman-teman terkait tentang pertanyaan dari teman-teman apakah guru honorer sekolah itu bisa ikut apakah tidak. Untuk tahun ini belum menjadi sasaran ya. Jadi teman-teman kita berdoa saja. Semoga kedepannya ini nanti termasuk dari teman-teman yang masih dalam kategori guru honorer sekolah, ini bisa ikut PPK. Demikian informasi ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!